Karis boleh lihat lagi nggak slide yang tadi Karis? Boleh silahkan saya coba putar lagi Kak ya, saya coba berita lagi slide-nya. Nah ini Karis, saya mau nanya deh, ini kan tadi katanya ada 3 fungsi utama ya Karis ya? Oke. Kalau AC besar ini lebok ini kira-kira buat apa ya Karis ya fungsinya? Kalau AC besar ini benungan lebok fungsinya untuk kebutuhan irigasi, yang melayani kebutuhan lainnya irigasi. Dia dipakai juga nggak buat air baku kalau yang di leboknya nih Kak? Seberapa yang memanfaatkannya untuk kebutuhan masyarakat sekitar Kak. Tapi majoriti irigasi ya Kak ya? Ya majoriti fungsi utamanya benungan lebok ini irigasi, tapi mungkin dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kebutuhan lain bisa jadi Kak. Nah untuk sekong ini, ini kebutuhan utamanya untuk kebutuhan air baku khususnya di Batam. Wah berarti ini penting dong ya? Kalau sempat ini bermasalah, bisa bahaya nih air satu kota Batam ini Kak Karis? Ya memang beberapa bendungan yang dibangun di kota Batam itu sendiri fungsinya sebagai air baku. Air baku nantinya buat kebutuhan ya air sehari-hari seperti air minum. Kak, kalau di Singapura gimana sih Kak? Bendungannya Kak? Saya penasaran. Tahu nggak Kak ceritanya kalau di Singapura itu gimana? Untuk Singapura saya belum dapat info lebih terkait bendungannya, tapi memang di sana konsepnya juga ada tampungan yang bisa dibuat sebagai daerah tangkapan air. Jadi nanti daerah tangkapan air itu, airnya ditampung, dan airnya itu nanti digunakan untuk kebutuhan masyarakat Singapura itu sendiri. Iya maksudnya, kemarin saya minum air katanya minum aja dari keran katanya kan? Wah berarti ya betulnya air bakunya udah diproses lebih lanjut ya? Nah ya itu juga mungkin bagian dari proses 3R dari mereka, reuse, recycle. Dan airnya itu ya ketika mungkin sudah dipakai, disuling kembali atau difilter kembali dengan menggunakan teknologi yang bisa dibilang ramah lingkungan. Dan nanti ketika kita buka dari keran, bisa langsung kita minum Kak. Nanti Indonesia bisa gitu juga nggak menurut Kak Aris? Sebetulnya zaman kita dulu kuliah Kak, di TB ada water tape Kak. Nah itu juga bisa langsung dimilum. Betul-betul. Sudah dipakai kan. Iya, jadi aku waktu itu nggak laku ya Kak ya di sana ya. Kalau sebenarnya air mineral nggak laku ya Kak di situ ya. Jadi kita minum dari air tape ya. Ya air tape yang ya buat mahasiswa air tape ya sangat berguna lah Kak. Dibanding kita beli produk mineral tertentu ya Rp1.000-Rp2.000 ya bisa buat mahasiswa. Betul-betul. Kalau jatilur nih tadi Kak bilang, ini mana nih Kak fungsinya? Kalau untuk jatilur sendiri Kak ini kan bendungan terbesar di Indonesia saat ini. Dan fungsinya sangat beragam Kak. Yang utamanya memang seperti bendungan lainnya, yaitu bendungan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan lainan irigasi. Ya cukup besar yang lainan irigasi. Jadi kita bisa dari tiga tadi juga kita bisa melihat trennya Kak. Jika bendungan ini dibangun pada masa pemerintahan tertentu, misalkan Pak Soeharto sebagai Presiden kita, umumnya bendungan yang dimanfaatkan pada zaman tersebut ya bendungan yang untuk kebutuhan lainan irigasi Kak. Karena memang pada masa tersebut ya kita... Suasa mbah ada pangan ya Pak? Ya, suasa mbah ada pangan tempat sekali Kak Yudi. Jadi memang umumnya untuk kebutuhan irigasi. Dan jatiluruh ini juga ada fungsi lainnya, yaitu sebagai bendungan PLTA Kak. Pembangkit listrik tenaga air. Oh, berarti kita bisa juga dapat listrik dari bendungan jatiluruh nih, karena aliran, dia menggerakkan turbinnya gitu ya Kak? Ya, menggerakkan turbinnya. Nah, selain itu juga ada beberapa fungsi yang sekarang ini berkembang, misalnya seperti pariwisata, atau juga sarana edukasi, karena kebetulan pada saat saya... Saya pernah lihat foto loh Kak, ada teman saya lewat jatiluruh itu cakep loh. Pemandangannya loh? Iya, memang ya Pak. Sangat indah sekali kalau dibilangkan. Wah, berarti bisa nih buat teman-teman yang kalau ke Bandung, mampir ya, Purwakarta. Kan dari Jakarta ke Bandung, mampir Purwakarta, putuh-putuh ya, di dekat jatiluruh. Dan sedikit informasi nih Kak Yudi, bendungan jatiluruh ini juga pernah mendapatkan rekor muri seperti Kak Yudi. Oh gitu? Sebagai bendungan yang? Yang dengan proses penggantian ACP terbesar di Indonesia. Oh, tapi bentar lagi ada ASN ke PUPR yang dapat rekor muri. Menguasai informasi pendudungan terbanyak di Indonesia, Aris Rinaldi. Oh, oke. Sarjana teknik, master of teknik ya. Nah, luar biasa. Emang saya banyak belajar dari Kak Yudi ini untuk istilahnya membuat pelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, Kak Yudi. Salah satunya lewat Youtubenya ini. Jadi harus terima kasih nih teman-teman yang bantu channelnya Kak Aris ini. Kalau ini Kak Aris, yang tadi yang di sini kan ada Boyolali ya Kak Aris. Ini kan Lego. Pendungan yang dibangun dengan istilahnya kalau kita menggunakan subtitusi tadi, cerita tadi, dengan Lego, Kak ya. Ini nggak sebut merek juga, Kak. Tapi kebetulan ada urut Lego-nya di situ. Ini juga bisa dibilang bendungan yang dibangun untuk melalui kebutuhan irigasi, Kak. Oh, ini irigasi. Banyak ya, Kak, buat irigasi ya? Kalau, ya, untuk di Jawa. Banyak, Kak, buat irigasi. Kalau batu nantri, ya? Lombok Tengah, Kak, ya. Ini juga beberapa memang kalau kita lihat di Lombok Tengah, Lombok Timur, atau NTB pada umumnya itu, Kak, dulu statusnya ini embung. Namun, sesuai kriteria peraturan terbaru, statusnya menjadi, batu nampar ini menjadi bendungan. Jadi bukan peningkatan status, tapi berdasarkan kriteria terbaru, Kak. Berdasarkan kriteria terbaru. Jadi kalau belum wadu, belum jadi bendungan, namanya embung tadi, Kak? Embung, ya. Namanya embung, Kak. Jadi embung itu apa, Kak? Sebenarnya? Embung itu sama seperti bendungan, cuman secara strukturnya itu tidak terlalu kompleks seperti bendungan, Kak. Namun, fungsinya, kalau umumnya untuk embung itu sendiri, khususnya buat air baku saja, Kak. Jadi menampung air, menampung air di dalam satu wadah tertentu, ambung tersebut, gunanya buat kebutuhan air baku baik untuk manusia, maupun buat perternakan. Saya juga punya embung, Kak, di rumah. Oke, embung apa itu, Kak? Dari ember, Kak, embung. Itu istilahnya apa ya, Kak? Cara belajar yang menyenangkan, Kak, ya? Cara belajar kan? Betul, ya. Kan nampung sementara, ya, ber ya? Ba... Mungkin teman-teman di luar sana agar mudah mengingatnya juga seperti itu, Kak. Iya, iya. Berarti Gunung Timur yang Kak Aris tunjukin ini juga apa ya, Kak, ya? Buat air ya? Air baku, ya? Iya, ada kebutuhannya untuk irigasi dan air baku, Kak. Oh, dua ya? Iya, 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 iya. Oh, yang terakhir, Kak, kalau yang di Long ini, Kak? Di Long ini, ya juga untuk kebutuhan melayani kebutuhan irigasi, Kak. Karena seperti kita ketahui, kalau Nusa Tenggara Timur itu, Kak, memang secara struktur tanahnya, iklimnya juga sedikit berbeda, Kak. Bisa dibilang, daerah sana itu butuh dibangun embung-embung, maupun bendungan-bendungan guna melayani kebutuhan irigasi maupun air baku di masyarakat sekitar sana, Kak. Wah, Kak Riz sendiri, kalau selama ini, udah berapa, pergi ke berapa bendungan, Kak, selama menjadi ASN di KWPR ini? Paling barat, di Sumatera Utara, tempatnya di Kebuatan Langkat, itu bendungan milik swasta, Kak. Bendungan swasta, nama bendungannya, bendungan pampangki listrik, tenaga air, Sewampu 1, tempatnya di Kebuatan Langkat. Jadi itu memang beda dengan bendungan yang lain, Kak. Mungkin ada beberapa bendungan yang letaknya tidak seperti di bendungan PLTA. Kalau di bendungan PLTA ini, bendungan yang letaknya membendung sungai, Kak. Jadi sungai dibendung, dibangun, karena tingginya memenuhi kriteria bendungan, disebutlah sebuah bendungan. Kalau paling timur, Kak, ke bendungan mana? Pernanya, kalau paling timurnya. Kalau kita bisa lihat dari waktunya, antara Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur, Kak. Oh. Apa nama bendungannya? Di situ, Kak? Untuk Nusa Tenggara Timurnya sendiri, kebetulan saya belum ke Tilong, cuman kalau Tilong ini, kalau kita naik pesawat, dari atas sudah cukup terlihat bendungannya, Kak. Jadi bisa dibilang buat teman-teman di sana yang... Sudah mengunjungi dari atas, ya? Baik, baik. Bisa dijadikan ya, kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, carilah posisi sisi pesawat yang jendelanya menghadap ke bendungan Tilong tersebut. Betul, 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 betul. Tapi, Kak, sekarang saya pun bisa lihat bendungan, Kak, dari barat sampai timur lewat channelnya Kak Aris. Kayaknya ada waktu itu lewat aerial-aerialnya, view-nya, ya. Luar biasa, ya. Luar biasa, ya, Kak Yudin. You know how? You know what? You know what? You know how? You know how? You know how awesome you guys pay? You know what, how awesome I catch you guys know? Terima kasih.